Marsinah warga Cianjur, Jawa Barat menerima program Bedah Rumah Lazismu. Program ini merupakan program Lazismu untuk memberikan tempat tinggal yang layak bagi mereka yang membutuhkan. Lazismu kembali melanjutkan program Bedah Rumah bagi mereka yang membutuhkan tempat tinggal layak huni. Kali ini, Bedah Rumah bertempat di kampung Pawe Nangan, Kelurahan Muka, Cianjur, Jawa Barat. Marsinah menjadi warga kampung Pawe Nangan yang beruntung dipilih oleh Lazismu untuk dilakukan Bedah Rumah. Proses perbaikan rumah Marsinah sudah dilakukan dari bulan Juli hingga Agustus 2019. Dan untuk bulan September ini, proses pembedahan mencakup pengeboran sumur dan renovasi dapur. Menurut Fahalan Nian Akbar, selaku manajer program Lazismu mengatakan, program ini diharapkan bisa berlanjut khususnya bagi masyarakat yang tidak mampu bisa mendapatkan rumah yang layak huni. Mudah-mudahan program ini berlanjut untuk penerima-penerima lainnya, sehingga masyarakat yang tidak mampu bisa mendapatkan rumah yang layak huni. Sementara itu bagi Farida anak Marsinah, dengan adanya bantuan bedah rumah dari Lazismu, dirinya berterima kasih. Seperti adanya pengeboran sumur, renovasi dapur, dan ruang tengah. Saya Ratna Farida, dan di samping saya, orang tua saya, namanya Ibu Nenen Marsinah. Kami adalah pemilik rumah ini, yang alhamdulillah pada saat ini dengan kondisinya sudah baik. Ini adalah bantuan dari pemerintah, dari BSPS, bantuan stimulan perumahan swadaya. Dan alhamdulillah itu sudah dialokasikan untuk membangun rumah kami. Itu juga untuk ruang tengah, kamar, dan di belakang untuk dapur, dan WC, dan sumur bor. Kami mendapatkan bantuan dari Lazismu dengan program bedah rumah.